Saya mempunyai keinginan supaya Islam ini besar dan menurut ajaran Assalamualaikum Soleh yang bangsa Indonesia ini harus dihukumkan yang tanya Islam ini 90% atau di antara kadang kiri 90% jadi memperjuangkan bukan melalui yang kelompok-kelompok tapi melalui orang Islam ini disatukan bukan disatukan satu partai tapi satu ajaran semuanya mendirikan apa yang diajarkan oleh Allah yang mampu zaman sekarang jadi kalau menjadi khalifah ayo cita-cita apa khalifah itu khalifah sudah jatuh sudah empat pertama kali khulafah Rasidin dua kali khulafah Bani Umayyah ketikai Abbasyah dan khulafah Turki Osman sudah empat orang yang bodoh-bodoh kayak begitu akan membuat khalifah itu akan mengacau bangsa ini itu harus kita perjuangkan keutuhan bangsa Indonesia ini dengan memayoritaskan umat Islam tapi Islam yang rahmatan mengharapkan Indonesia ini tetap sebagaimana apa yang diajarkan ulama-ulama yang dulu dan tetap ketahui keadaan yang sekarang kalau sekarang ini sudah tidak zamannya khulafah tapi zaman meramekan ajaran agama Islam meramekan itu saja kita ketahui coba bangsa Indonesia ini sebelum meramekan Islam du sholat itu hanya 20% waktu zaman Bung Karno sampai Pertama Paharto sekarang Jakowi ini 80% coba sekarang ada makan ketila enggak sekarang singkong ada enggak? enggak ada makan jagung ada enggak? semua penas mengapa? karena sudah menjalankan sembarang itu baru sholat belum nanti kalau sudah mau insam dan tahu Indonesia jadi tidak akan kita alihkan bangsa ini menjadi bangsa Arab tapi tetap bangsa Indonesia jadi kalau Nabi satu Nusa Arab satu bangsa Arab satu bangsa Arab dan satu negara Arab itu Nabi jadi Nabi itu memuasai suara Arab jadi negara yang satu yang tidak pernah Arab itu menjadi negara satu kecuali waktu zaman Nabi menjadi satu nah itu kita bangsa kita ya satu satu bangsa Indonesia ya satu bangsa satu apa? bahasa Indonesia jadi satu Nusa Indonesia Indonesia satu Nusa satu bangsa Indonesia satu bangsa Indonesia satu bahasa Indonesia dan satu negara Republik Indonesia yang berdasarkan apa? Pancasila Pancasila itu maknanya lima silo itu sila sila itu bertatakrama mempunyai duduk yang baik bersilo yang teratur jadi yang teratur jadi diatur dengan Pancasila Pancasila dan Pancasila itu suatu kecocokan dengan ajaran Islam bahwa semua sila-sila yang empat itu ada di apa dijiwai oleh ketu ketuhan simbol ketuhanan adalah bintang yang segi apa? segi lima paham ya? bintang segi lima nah bintang segi lima ini adalah mempersatukan bangsa tapi segi lima itu satu apa lima ini? satu berketuhanan harus mengangkat martabat manusia jadi manusia harus diangkat jadi Allah membuat alam ada alam memuluki yang kelihatan malah pun tidak kelihatan tapi ada alam manusia yang menjadi kemuliaan jadi Allah tidak memuliakan siapapun masuk surga kecuali manusia jadi mengangkat manusia nah berada apa? manusia harus diangkat dan harus manusia itu disatukan jangan terjadi anak yang tanpa di luar perkawinan jadi kalau lain manusia tidak ada satu manusia itu dimuliakan harus dijunjung ke martabatnya dua harus dijunjung bahwa tiap anak harus mempunyai ayah dan ibu sehingga ada seki yang nomor dua ini memberantas anak yang tanpa mempunyai ayah oleh karena itu ada perkawinan menurut agama esam perkawinannya tidak harus perkawinan menurut islam menurut agama masing-masing jadi ketetepannya nabi kayak begitu ada orang yahudi kawin menurut yahudi anaknya yasa ada orang kristiani kawin yasa jadi menurut perkawinan agama masing-masing jadi dijunjung manusia dan manusia beda dengan lain manusia ada manusia ada ayah dan ada apa ibu ini dua ketiga harus manusia itu mempunyai hak milik yah hewan kan tidak punya hak milik yah siapa yang mengasai hewan itu hak milik ada dia harus dijaga jadi rumah saya oleh karena itu dikerjakan menenteramkan jejak manusia baik berumah apa tetangga dan mempunyai sosial ketepertangga apa kejironan tetang mempunyai baik kepada tetangga walau beda agama walau beda agama jadi jadi ini ketiga jadi mempunyai milik masing-masing keempat menjunjung akal jadi supaya akal dijunjung karena itu harus dididik ini empat kelima menjunjung jiwa jadi jiwa manusia harus dilindungi oleh karena itu ada mahkamah ada pengadilan tidak boleh orang mendolimi siapapun jadi lima ini lima ini jiwa lima ini bukan diada menurut bangsa Indonesia menurut agama yang tertentu tapi benar-benar kita harus beneka apa tunggal eka oleh karena itu kalau saya itu mempunyai coba waktu programasi diengat siapa yang menjadikan ribut orang Islam itu sendiri karena ada Jakarta Charter eh akhirnya diada kesepakatan bangsa eh eh itu mulai prok lama sih coba setelah girelia kita menang umpama relawan-relawan orang-orang Islam santri-santri itu masuk TNI rame TNI orang Islam kemudian ketiga waktu zaman pemilu tahun lima-lima ada blok Islam ada blok yang non-Islam akhirnya tidak selesai dekret presiden kembali lagi kepada pancah pancah silah PNI dengan PKI NO dengan Masyumi jadi tidak bisa sudah dicoba Islam-Islam bersatu tetapi melupakan nasionalisasi bangsa Indonesia ini kita harus kita cermati dan kita dalami sehingga bangsa ini benar-benar sekarang jadi kiblatnya umat Islam seluruh dunia tidak ada kacaui bangsa Indo Indonesia terima kasih terima